Kasih sayang Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita Kita senantiasa mengagungkan dan memuliakan dia Sudara-sudara kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca, marilah satu dalam doa Tuhan yang baik, kami selalu bersyukur kepadamu Karena kami tahu kehidupan kami dalam kuasa Tuhan Kami rindu untuk membaca firmanmu Engkau roh kudus menolong kami Agar firman yang kami baca dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami Ini kami yang datang padamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudara-sudara kita akan membaca Masmur 116 Mulai ayat 12 sampai 19 Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya Ya Tuhan, aku hambamu Aku hambamu anak dari hambamu perempuan Engkau telah membuka ikatan-ikatanku Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu Dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya Di pelataran rumah Tuhan Di tengah-tengahmu Ya Yerusalem Haleluya Demikian firmannya Amin Sudara-sudara yang dikasih di dalam Tuhan Kita berada dalam tema Hidup yang memuliakan Tuhan Sudara Ada seorang muda yang bernama Opek Ia pergi mencari pekerjaan atau kebutuhan hidup di negeri yang jauh Sudara ketika sampai di negeri orang Opek kehilangan dompet dan HP-nya Ada orang yang mencuri milik Opek Dompet dan HP Opek kemudian pusing memikirkan bagaimana selanjutnya kehidupan di negeri yang jauh ini Karena tidak ada lagi orang yang ia kenal Dan segala hartanya habis Tak ada lagi yang dapat dipakai untuk membeli makanan Namun sudara Opek lalu bertemu Satu orang kaya yang baik Dia datang Menemuinya Dan kemudian membawa Opek ke rumahnya Jelas Opek sangat senang hati Seperti orang yang utangnya Telah lunas dibayar Lalu kata Opek Pada orang kaya itu Apakah yang akan Aku pakai untuk membayar kebaikan hati Tuhan Sudara-sudara seperti itu juga Pengakuan Daud Yang merasakan betapa besar Pertolongan Tuhan dalam kehidupannya Dimana Tuhan telah membebaskan Ia dari dosa Daud berkata Sambil memuji Tuhan Bahwa bagaimana akan ku balas pada Tuhan Segala kebaikannya pada diriku Sudara bukanlah harta kekayaan yang Daud cari Untuk membalas kasih Tuhan Pada dirinya Pada kehidupannya Tetapi Daud menyampaikan Kerinduan pada Tuhan dalam pengakuan iman Bahwa ia akan memuji dan memuliakan Tuhan Dalam seluruh perjalanan kehidupannya Daud mengaku bahwa sampai akhir hidupnya Ia akan terus mengikut Tuhan Karena Daud percaya bahwa Sampai akhir hidupnya Sekalipun kematian itu terjadi Tetapi kematian orang benar Berharga di mata Tuhan Sehingga kehidupan yang Daud alami Ia serahkan Ia persembahkan menjadi persembahan Yang hidup di hadapan Tuhan Seperti ungkapan di ayat 17 Aku akan mempersembahkan korban syukur Kepada Tuhan Dan akan menyerukan namanya Sudara-sudara patutlah kita terus Merenungkan secara mendalam Tentang segala kebaikan dan kasih Tuhan Dalam kehidupan kita Dan memang kita layak untuk menaikan pujian Pujian syukur kepada Tuhan Dengan ungkapan syukur Karena menyaksikan segala kasih Tuhan Yang tak dapat kita hitung Yang selalu hadir dalam kehidupan kita Cinta kasihnya yang besar Ia nyatakan Dan kita terima dengan baik Cinta kasihnya yang indah itu Membuat kita Menata kehidupan ini Untuk menuju kepada Kebahagiaan Keuntungan Yang pada akhirnya kita akan miliki Nikmati Dalam pertolongan Tuhan Karena itu sudara-sudara Marilah kita bersama Untuk terus memuliakan Tuhan Untuk terus memuliakan Tuhan Menyaksikan segala kebaikan Tuhan Betapa berharganya kita Betapa beruntungnya kita Karena Kita senantiasa Diberkati oleh Tuhan Mari Mari kita hidup memuliakan dia Dengan memuliakan dia Maka Maka Tuhan selalu mengasihi kami Kami percayakan hidup kami Dalam tuntunan Dan pemeliharaanmu Engkau berkati Untuk semua anak-anak kami Tuhan Arahkan hidup mereka Pakai mereka Tuhan Agar mereka belajar Dengan tekun Dan meraih masa depan Dengan baik Buka hati mereka Untuk setia kepadamu Engkau berkati Pekerjaan kami Biar selalu kami kerjakan Dengan penuh kasih Engkau berkati Setiap sukacita kami Biarlah kami jalani Dengan indah Dalam penyertaan Tuhan Engkau Mengampuni Untuk segala hal Yang kami lakukan Yang tidak berkenan bagimu Berkati Para orang tua kami Dalam usia indah Jaga mereka Agar mereka setia Dan mereka selalu Bahagia Sehat Dalam masa tua Berkati Sudara-sudara kami Yang mendengarkan Renungan harian ini Tuhan bersama Dan terus menopang Jamah hidup mereka Agar mereka terus Menaksikan kemurahanmu Ada pergumulan Yang kami selalu Alami Tuhan Tapi sekalipun Kami mengalaminya Tetap kami jalani Karena Tuhan Menyertai kami Juga ada Sukacita Tuhan Sempurnakan Dalam sukacita itu Tuhan Tuhan berkati Yang kami bawa Terima kasih telah menonton selamat menikmati